Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kerumunan masa dan pelanggaran protokol kesehatan. Kita akan bergabung dengan Minanti Rohanta dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi Minanti. Minanti bisa dijelaskan seperti apa tadi kedatangan dan juga proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Minanti. Ya selamat pagi Sarah. Jadi benar tadi Anies Baswedan telah datang ke Polda Metro Jaya dan saat ini pun sudah menjalani pemeriksaan terkait dengan klarifikasi. Dan jika dilihat proses pemeriksaan ini diawali nanti Anies Baswedan harus menjalani rapid test dulu lalu klarifikasi dan usai dari klarifikasi ini barulah akan memberikan keterangan pers terkait dengan apa saja yang disampaikan kepada pihak penyidik. Lalu terkait dengan berapa lama proses pemeriksaan ini pun belum dapat disampaikan berapa lamanya oleh pihak kepolisian ataupun Anies Baswedan. Anies hanya menyampaikan bahwa dirinya telah memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya. Jika dilihat untuk hari ini memang yang diagendakan tidak hanya Anies Baswedan tetapi juga sederet pemerintahan Provinsi DKI Jakarta contohnya saja dari wali kota, camat, lalu juga dari pihak KUA. Namun dari pihak kepolisian memang baru menyampaikan bahwa yang sudah mengklarifikasi, yang sudah mengkonfirmasi maksud kami untuk hadir di Polda Metro Jaya barulah Anies Baswedan saja. Sedangkan yang lain belum dapat dikonfirmasi apakah mereka akan datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan dari pihak penyidik. Selain itu juga memang ada jadwal dari Rizik Syihab terkait dengan kasus yang menimpa ini yaitu terkait dengan klarifikasi kerumunan yang terjadi ketika dirinya melangsungkan pernikahan putrinya serta maulid Nabi. Ya Minanti selain Anies Baswedan siapa saja yang rencana akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya Minanti? Ya sekarang memang yang pemeriksaannya ialah terkait dengan sederet dari Pemprov DKI Jakarta dan yang baru mengkonfirmasi hadir hanyalah Anies Baswedan saja. Karena sebelumnya juga pihak kepolisian mengundang beberapa pihak lainnya contohnya saja yaitu dari pihak Camat, lalu juga dari Wali Kota Jakarta Pusat, serta juga memanggil RT RW setempat. Itu yang diminta klarifikasi oleh pihak penyidik dari Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Untuk dari pihak KUA juga diminta klarifikasi terkait dengan berlangsungnya acara pernikahan dari anak Rizik Syihab. Buntut dari kegiatan FPI dan Rizik Syihab ini memang mengundang kerumunan masa dan membuat Kapolri Idam Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Pol Nana Sujana dan juga Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Suha Friyadi. Dan berikut ini merupakan pernyataan Anies Baswedan ketika sampai di Polda Metro Jaya. Yang saya terima kemarin tanggal 16 November sampai di kantor pukul 14 siang, mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 17 jam 10 pagi. Jadi hari ini saya datang ke Mapolda sebagai warga negara untuk memenuhi undang Anda. Demikian suara yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Minanti atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.